Pasokan air bersih di Kabupaten Mahakamulu, Mahulu, Provinsi Kalimantan Timur, dikabarkan menipis karena banjir. Pantauan Tribun Kaltim.co, saat ini warga Mahakamulu mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dengan persediaan seadanya. Warga Mahakamulu, Meri, mengatakan untuk masyarakat yang berada di daerah ketinggian dan memiliki mesin genset masih dalam keadaan aman untuk persediaan air minum di Mahakamulu. Untuk air bersih sangat susah tapi bagi yang punya genset dan rumah di atas gunung masih bisa diatasi, katanya, Kamis, 16 Mei 2024, di Ujoh bilang, Mahakamulu. Meski berada di ketinggian, namun ia menyebut untuk memenuhi kebutuhan air minumnya terpaksa harus mendaki gunung untuk mengambil air. Kasihan bagi orang-orang yang terdampak banjir, air minum sangat sulit kami ambil air minum di atas gunung, ujarnya. Ia menyebut, saat ini kebutuhan air minum bagi masyarakat sangat sulit karena penjual air minum kemasan saat ini tidak dapat beroperasi. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa untuk memenuhi kebutuhan air minumnya masyarakat harus memasak air. Penjual galon pada tutup semua, kami ambil air dari gunung, untuk minum air direbus dulu baru bisa diminum, tuturnya. Bahkan, dirinya menyebut untuk kebutuhan makanan harus mencari sayuran di hutan. Berbeda kisah dengan Ripka yang tinggal di daerah dataran rendah. Dengan terpaksa, ia bersama keluarganya harus mengungsi di lantai dua rumahnya. Untuk kebutuhan makanan, ia menyebut harus berhemat sebisa mungkin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.